Di usia yang telah memasuki kepala tiga, Iko Wais rupanya kini sudah mulai membiasakan diri untuk hidup sehat dengan merubah pola makan. Selain itu, hal ini juga dilakukan demi menghindari penyakit kolesterol yang dideritanya. Saya ubah semua masalah pola makan. Dari pertama, saya coba untuk merubah pola makan sampai sekarang yang saya rasain sangat positif. Di luar semua apa yang saya pernah rasakan, saya memang terus terang aja, saya banyak konsultasi sama Mas Aderai. Sama Mas Ence Poyo, salah satu personal training saya. Banyak perubahan yang saya rasakan dari, saya terang, saya punya penyakit yang namanya kolesterol. Makannya enak semua, tapi memang bukan masalah, nggak dilihat dari orang kurus ataupun gemuk. Cuma kolesterol, kalau buat dari pola makanan yang berlebihan, masih tomates ada sinyal. Untungnya saya ada sinyal gitu, ada rasa pusing. Pas diperiksa sama dokter, semuanya bagus, gula bagus, segala macam. Cuma karena kolesterol itu pola makan. Meski awalnya bukan hal yang mudah memulai kebiasaan yang satu ini, namun bersama sang istri Audi, Iko pun kini berhasil merasakan hasil positif dari makan sehatnya itu. Kalau dibilang diet, otomatis orang, semua orang pun diajakin diet, mikirnya 10 kali mbak. Ya kan, soalnya masalah makanan itu-itu aja. Nggak ada rasanya hamba segala macam-macam, cuman kalau saya, kalau saya terusan agak sedikit, apa ya, ya, strik lah. Jadi kalau saya makan, saya kalau setiap ada produksi, selama dua bulan pun saya cuma makan ayam bakar sama buncis. Itu nggak pakai apa-apa, ayam bakar sama buncis, garam sama kecap, nggak pakai apa-apa selama dua bulan. Tapi otomatis bukan masalah saya, apa, kurus kekurangan gizi, enggak. Malah dari, apa, selama dua bulan saya produksi, selama dua bulan konsumsi makanan seperti itu, Alhamdulillah sih dijauhin dari penyakit-penyakitnya saya rasain. Mengkonsumsi makanan yang terbilang hambar secara terus-menerus, tetap sempat membuat Iko merasa jenuh. Oleh karena itu, untuk menghilangkan rasa bosan yang terhadap makanan tersebut, sesekali ia pun membebaskan dirinya untuk menikmati makanan favoritnya, meski hanya dalam jumlah sedikit. Jenuh sih pasti otomatis, cuman saya coba kayak makan, paling kalau makan-makan jorok tuh, kayak misalkan makan nasi liwet gitu kan. Itu ada teman saya namanya Erik, dia pintar masak cowok, pintar masak. Yang dimasak suka dia gitu, tapi makanya dia kalau siap masak pasti ada khusus buat saya. Ini bang, ini yang gak pake ini bang, ini yang gak pake ini, kayak gitu-gitu. Tapi saya kadang suka makan juga gitu. Kadang suka makan nasi, aku tempe orek, tempe orek kecap gitu. Cuman cipnya itu gak kayak, wah makan kayak Black Forest apa segala macem itu, paling makan satu-dua suap gitu kan. Yang penting udah ngerasain lidah aja sih gitu. Jadi lewat tenggorok sih yang saya bilang sih tadi sih, sama aja. Sub indo by broth3rmax